Hmm, Antartika, sebuah tempat yang pasti pernah kamu dengar semasa SD. Yap, benua satu ini emang dipenuhi dengan S, S, dan S. Berbeda dengan kutub utara di wilayah samudera artik yang dihuni sekitar 4 juta orang, baik di kota kecil maupun kota besar. Antartika menjadi satu-satunya tempat di bumi yang gak dimiliki oleh siapapun manusia. Karena berdasarkan perjanjian Antartika, tanah dan sumber daya yang ada di sini hanya boleh digunakan untuk tujuan perdamaian dan juga ilmiah. Inilah satu-satunya benua yang belum dieksplorasi hingga 27 persen yang tentu menjadikannya sebuah tempat penuh misteri dan juga teka-teki. Terus, apalagi perbedaannya dengan artik? Peneliti mengklaim bahwa daerah artik terdiri dari lautan beku dikelilingi daratan dengan ketabalan es cukup tipis yang hanya mencapai 2 meter. Sementara Antartika alias Kutub Selatan adalah daerah tanpa gunung dan danau serta dikelilingi lautan yang 99 persennya tertutup es dan glasier hingga setinggi 4.700 meter dengan musim dingin yang mematikan hingga minus 60 derajat Celcius. Cukup penasaran dengan kisah di balik Antartika? Subscribe dan like-nya dulu ya, Gang! Pertama, dipercayai sebagai tembok bumi datar. Well, aku tidak memihak ya, Gang! Mau bumi bulat, datar, segitiga, kotak atau lonjong kayak lontong kayak bodo anggat. Yang pasti komunitas bumi datar memercayai bahwa benua Antartika merupakan tembok alias penghalang besar di penghujung bumi yang melingkari bumi dari daratan-daratan tersembunyi. Tempat ini juga konon penuh dengan markas-markas penelitian dari berbagai penjuru negara. Mulai dari Amerika Serikat hingga Rusia, sehingga para teori tikus bumi datar mengklaim jika tempat ini nggak bisa dikunjungi oleh orang umum tanpa tujuan yang jelas. Mereka percaya bahwa terdapat banyak daratan di balik tembok ini yang menyimpan sumber daya alam menakjubkan serta teknologi maju. Kedua, markas rahasia Nazi Jerman. Satelit NASA di tahun 2006 menangkap sebuah bentuk aneh di Antartika yang dijuluki Wilkesland. Anomali misterius ini terbentang sekitar 240 kilometer dan mencapai kedalaman hingga 850 meter. Beberapa peneliti meyakini anomali alias apa yang sebenarnya terkubur di bawah lapisan estebal ini merupakan hasil hantaman asteroid dibanding asteroid yang memusnahkan dinosaurus dan dipercaya menjadi penyebab penjana global sangat besar pada masa lampak. Lain halnya dengan teori yang datang dari kelompok pemburu UFO, Secure Team 10. Markas rahasia Nazi selama Perang Dunia II dan penderitaan UFO disebut-sebut bersemayam di dalamnya. Yang juga digunakan sebagai basis produksi pesawat-pesawat canggih. Yang hingga hari ini, para ilmuwan pun belum memiliki ide atau cara untuk menemukan misteri apa yang terkubur jauh di bawah lapisan estebal ini selama bertahun-tahun. Ketiga, kawasan benua es dan kering terluas. Artik adalah murni bongkahan es besar yang mengapung di bawah lautan sangat dalam. Sementara Antartika adalah daratan yang tertimbun es dengan tebal lebih dari 4 kilometer. Luasnya sebesar 14,4 juta kilometer persegi, sementara benua Eropa hanya 10,18 juta kilometer persegi, dan Indonesia hanya 1,9 juta kilometer persegi. Dengan ini, Antartika menjadi benua es terbesar dengan suhu terdingin mencapai minus puluhan derajat Celcius. Namun, Antartika juga pernah mengalami panas hingga 15 derajat Celcius hingga tak ada es yang melapisinya, yaitu terletak di daratan Magmerdow Dry Valleys. Kawasan ini memiliki hembusan angin yang kencang dan panas. Keempat, tersimpan kehidupan yang telah hilang. Karena hingga saat ini Antartika belum pernah dijelajahi semua, alias baru 27% aja dari luasnya, maka banyak peneliti percaya Antartika menyimpan kehidupan dahulu yang telah hilang atau tertimbun. Mulai dari penemuan piramid tertimbun es, kerukan berpola seperti alien, bahkan kepercayaan di beberapa agama yang menyatakannya sebagai persembunyian suku Yakjuj dan Makjuj. Ada pula teori Illuminati yang membahas UFO-Nazi dan hilangnya kota Atlantis yang sudah tertimbun beku. Karena dahulu, Antartika adalah deretan yang subur dan memungkinkan manusia untuk hidup di sini serta membangun kerajaan. Kelima, menyimpan jenis flora dan fauna misterius. Di Antartika, kamu nggak akan menemukan beruang kutub, melainkan hanya pingwin. Sementara di Artik, kamu nggak akan menemukan pingwin, melainkan hanya beruang kutub. Uniknya, Antartika memiliki danau yang nggak membeku, namun tertimbun es yang dinamai Lake Vostok. Sebuah danau di permukaan tanah Antartika yang berhasil dibor oleh perusahaan Rusia. Di sini banyak sekali ditemukan kehidupan laut yang nggak pernah terlihat sebelumnya. Seperti gurita 46B, kepingan gurita raksasa, kerang organ dan organisme lainnya yang nggak pernah ditemukan dimanapun. Jadi, penasaran kan seperti apa rasanya ke sini? Pastinya sulit sih, geng. Karena kamu merlukan pesawat pribadi dan harus siap menerima suhu dingin yang ekstrim. Selagi kamu menunggu waktu berbuka atau mungkin malah udah duluan, nih tonton 5 tempat yang sebaiknya nggak kamu renangi dan bahaya makan durian sambil minum kopi dari Dr. Babi. Masih banyak atas subscribe dan like-nya ya, Gang!